Ada seorang ibu muda yang tewas dalam kamar mandi di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi, Jawa Barat. Saat diperiksa, ada yang mencurigakan di mana tubuh korban terdapat sejumlah luka. Petugas mengevakuasi jasad wanita 26 tahun dari dalam sebuah rumah kontrakan di kawasan Lewi Gajah, kota Cimahi, Jawa Barat. Jumlah kerabat dan ditanggah korban tak kuasa menahan tangis. Saat jasad ibu satu anak itu dibawa menuju rumah sakit Sartika Asih untuk kepentingan otopsi. Perempuan berinsial NI ditemukan tak berjawa oleh seorang kerabat yang juga tetangganya. Melihat jasad korban tergeletak di kamar mandi dengan sejumlah luka di tubuh, saksi langsung melaporkannya ke pihak RT dan RW setempat. Jadi untuk di tubuh korban kami menemukan ada sejumlah luka, namun nanti itu hasil lebih lengkapnya menunggu hasil otopsi dan kami saat ini juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Wanita pekerja serabutan itu telah menempat di rumah kontrakan tersebut selama dua tahun bersama suami dan anaknya. Namun saat kejadian, anak korban tengah dititipkan di rumah kerabat di Cianjur, Jawa Barat. Sementara sang suami tidak ada di rumah lantaran tengah kerja bakti bersama warga. Bahwa sudah ada terkelepak di kamar mandi. Berarti waktu itu dalam posisi sendiri Pak ya? Tidak ada yang melihat, ada yang masuk apa? Tidak ada yang melihat. Aparat Kores Cimahi telah mengumpulkan keterangan saksi dan sejumlah barang bukti. Terkait ini diduga jadi korban pembunuhan, pihak penyidik masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sartika ASI. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih.